Hai saya minta tolong Yus kan di sini ada bu Haji yang mempengen membeli darah hati anak saya Hai setelah dia ke rumahnya bu Haji itu dia lalu pulang seperti ini coba-coba gimana disini kan kemarin saya bisa datang ke rumah Ibu nih Ibu siapa namanya Ibu Ayu Ibu Ayu saya kan ala bisa datang ke rumah Ibu Ayu ini karena memang saya atas perintah orang tua saya memang betul kemarin Bu Ayu rumah saya Iya saya ngeliat dari sosmed nama telepon Gus bagus bisa ikhtiarin anak saya Insya Allah saya yakin kalau saya bisa semua sama Gus Oh gitu berarti Bu Ayu ini sempat ke rumah saya tapi nggak ketemu sama saya akhirnya ketemu sama orang tua saya kemudian Bu Ayu ngomong orang tua nama saya minta saya ini datang ke rumah Ya sudah ini saya kan sudah datang ke rumah Coba jelaskan kronologisnya Kenapa ini anak kejang seperti ini ini siapa namanya namanya Dewi namanya Dewi Kenapa dia bisa kejang seperti ini Coba jelaskan dulu ya kemarin kan ada Bu Haji datang ke rumah Bu Haji ya di daerah sini ada Bu Haji tuh orangnya baik saya kasih duit ke orang-orang nah dia meminta membeli daerahnya terakhir saya Madu Asma Asror Madu yang sudah dirukiahkan dimanakibkan diburdahkan diratipkan dan dihijibkan dengan izin dan redonya Allah Madu ini menjadikan media pengobatan semua penyakit medis dan non-medis dan air karomah sembilan wali adalah air yang diambil dari mata air makam para wali dengan karomah para wali air ini sebagai media penyembuh semua penyakit apapun Zohir maupun batin dengan izin dan redonya Bu Haji datang ke rumah kamu iya membeli darah head anak saya Dewi iya tujuan Bu Haji ini membeli darah head itu kamu tahu untuk apa dia alasannya nggak bilang sih yang yang saya tahu sih denger-denger itu punya suami empat tapi saya nggak ngerti Bu Haji punya suami empat di rumahnya itu sekarang ntar dulu masalah suami empat ntar dulu yang saya bicarakan ke darah head ini dulu Bu Haji tinggal di kampung sini Iya Oke orangnya kaya atau bagaimana nggak orangnya sederhana miskin orangnya sederhana rumahnya miskin lagi tuh banyak dia selalu memberi Oh orangnya miskin tapi duitnya banyak senang berbagi Iya senang membantu juga tiba-tiba kemarin Bu Haji datang ke rumah kamu meminta si Dewi Oh merayu Dewi Dewi rumahnya sekalanya Dewi lagi hati ya ya Bu Haji rumah yuk nanti aku bayar tuh darah headnya Oh begitu banyak aku bingung gue saya minta tolong sekarang yang saya tanya begini Bu Haji membeli darah headnya si Dewi ini berapa ya dia kemarin sih ngasih uang 500.000 500.000 iya darah head itu dibeli akhirnya si Dewi ini mau ke rumahnya Bu Haji akhirnya dibayarin tuh dibayar setelah headnya dia selepas darah head itu dibayarin tiba-tiba dia seperti ini udah berapa hari udah seminggu udah seminggu ya makasih bagus saya ikhtiar ya Allah saya ngeliat dari sosmed saya ngeliatnya Gus kayaknya bagus ada ini pengabatan segala macam Rukiya ya Insya Allah saya yakin kalau anak saya sembuh sama Gus ya udah ya udah gini aja ini Dewi Insya Allah kalau nanti aku seriatkan ini yang nggak habis pikir kenapa Ibu Haji ini mau membeli darah head ini kan pasti ada tujuan dan maksudnya apa ya nanti kamu tahu kan rumahnya Bu Haji tahu nanti boleh nggak anha hantarkan saya ini ke tempat rumah Bu Haji boleh ya saya hanya ingin menanyakan dulu kenapa dia membeli darah head itu doang dan untuk apa nah kemudian tadi kamu ngomong lagi nih Bu Haji punya suami empat ya yang aku tahu sih disitu udah laki-laki empat tinggal bareng gitu loh nah mereka selalu bergantian laki-laki empat tinggal disitu sekarang begini ya maaf nih ini saya nggak mau memfitnah ya karena kan kemarin-marin saya baru mendatangi yang namanya Ibu Halimah yang bersuami empat juga nah kemudian tiba-tiba kamu mengatakan ada sosok perempuan lagi yang namanya Bu Haji bersuami empat ini saya nggak mau memfitnah dulu nih ya sebelum kebenarannya itu terbukti intinya saya mau datang ke rumah Bu Haji dulu ya yang saya pertanyakan dulu adalah darah headnya masalah suami empatnya itu nanti urusan berakang saya ingin mempertanyakan darah headnya dulu ya karena saya nggak mau memfitnah ini sekarang begini kok kamu mau-maunya sih si Dewi ini ngasih saya juga nggak ngerti dulu saya kan lagi di rumah lagi masak tiba-tiba dia mah aku mau mau Bu Haji ada apa belum mau diam aja aku pulang bawa duit deh Oh gitu katanya begitu langsung pas aku bilang ya udah kalau emang tujuannya kerja nggak papa Oke taunya dia bawa pulang mah nih aku bawa 500.000 terus aku aku terima duitnya sama sampai sekarang belum aku wajanin sini nah akhirnya kata dia sama Bu Haji beli darah head aku dengan polosnya ngomong begitu dengan polos dia ngomong seperti itu ya aku juga bertanya-tanya Gus cuma untuk sehujurnya nggak ngerti buat apa berarti Bu Haji membeli darah headnya dia dengan berikut pembalut apa namanya sampai pembalutnya itu ya Oke sekarang begini Bu Haji yang kamu kenal ini orangnya baik baik banget baik banget orangnya ngasih pemberi suka menolong orang di sini dia sering berbagi uang gitu dan kamu pun juga kaget bahwa Bu Haji ini membeli darah headnya dari dia setelah dia pulang setelah dia pulang ya sudah begini aja nanti saya minta kamu Bu Ayu ya antarkan saya ke rumah Bu Haji ya saya pun juga nggak mau memfitnah dulu sabab dia ini seperti ini kenapa apa mungkin dari darah head yang dibeli itu ataupun juga bukan itu saya nggak mau memfitnah dulu dan sama yang bersuami empat ini ya saya nggak mau memfitnah dulu karena baru kemarin saya mendatangi yang namanya Ibu Halimah di salah satu kampung Alhamdulillah itu sekarang sudah beres nah kemudian saya mendengar lagi dapat informasi dari kamu intinya saya nggak mau memfitnah dulu nih kalau dia ini bersuami empat saya nggak mau memfitnah dulu soalnya aku pengen tahunya tuh kan bukan sekamar Gus di atas di atas tingkat gitu ya kok laki-laki empat mereka ngomong sayang-sayang ya kalau bukan suaminya Oke siapa gini intinya untuk Ibu Ayu jangan memfitnah dulu ya bisa saja kan itu adiknya dia atau mungkin kakaknya dia gitu loh intinya jangan memfitnah dulu kalau bisa dibahas dibantai Gus biar kita di kampung ini kita lepas dari murkanya Allah ya saya mau cari bukti dulu kalau memang dia bener bersuami empat kan tadi kan tadi saya bilang sama kamu saya minta hantarkan dulu ke rumahnya Bu Haji itu nanti bakal saya tanyakan itu semua ya dari perihal darahnya kemudian dari perihal ada laki-laki empat yang tinggal di satu kamar begitu karena memang pada hukumnya itu dilarang sekali seorang istri mempunyai suami empat walaupun nikah sirih itu tetap dilarang ya dilarang ya sudah ini saya mau mesyariatkan dulu nih saya tolong ya Gus ini udah seminggu udah seminggu kayak gini aja gue saya sedih Gus nggak bisa sekolah nggak bisa apa dia Oh masih sekolah masih udah sekolah udah mau lulus sudah ini aku lihat dulu Bismillahirrahmanirrahim ini semua sukmanya dibawa sama jin ini ya Allah kok bisa gitu sih Gus ya ini semua sukmanya dibawa sama jin makanya dia nggak menyadarkan diri terus gimana Bu caranya Bu ya sudah kalau saya sih bahasa kasarnya Mbak Ayu saya mati orang bodoh saya nggak punya ilmu saya pakir ilmu ya yang maha menyembuhkan yang maha segala-galanya hanya Allah subhanahuwata'ala ya saya hanya latih jalan kalau Allah nggak meredawi yaitu semua nggak akan terjadi di sini yang kita harapkan adalah keredoan Allah keyakinan Ibu Ayu atas kesembuhan Dewi kepada Allah bukan kepada saya ya saya mati orang bodoh saya mati nggak punya ilmu apa-apa hanya Allah yang maha memiliki segala ilmu ya ya sudah ya tapi pesan saya buat Bu Ayu jangan tanamkan keyakinan kepada diri saya walaupun saya mensyariatkan ini walaupun saya mensyariatkan Dewi tetap taruh keyakinan kamu kepada Allah subhanahuwata'ala saya hanyalah makhluk yang lemah sama kayak sama-sama sama kayak Bu Ayu juga ya ya sudah kamu tanamkan di hati kamu pusatkan kepada Allah kesembuhan untuk anak kamu ya Bismillahirrahmanirrahim supaya diikat ini supaya diikat oleh rantai ini sama jin ini bisa begitu ya ya sudah tenang saja Bismillahirrahmanirrahim saya perangin dulu jinnya Allah Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di depan kamu siapa 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 Hai ibu-ibu Alhamdulillah kamu kenapa coba tanya depan Ubu Haji Hai kamu dari Ubu Haji gimana ceritanya kau tahu kamu pulang kayak begini kamu sadar loh seminggu loh diapain nama Ubu Haji bilang mama nggak tahu mah Dewi ingat kemarin sore Dewi itu diajak sama Ubu Haji buat ke rumahnya dia nah Dewi ikut karena kata dia pengen di turut sesuatu terus nggak lama Dewi ditanya Dewi lagi halangan apa enggak mah kebetulan disitu Dewi lagi halangan mah akhirnya kata bu Haji Dewi disuruh nanti pembalut itu sopteknya gimana iya nggak tahu kau masih men enggak ini yang saya tanyakan Dewi itu menyerahkan darah headnya sama Bu Haji iya karena bu Haji sendiri yang minta terus kamu dikasih uang katanya berapa kamu dikasih 500.000 500.000 buat apa Wih buat apa tapi kan tanya dulu kamu sebenarnya mah emang di tukang memberi tapi kan masih banyak sekali 500.000 buat apa coba kenapa kamu nggak jujur udah biarin udah gini aja sekarang begini yang penting Dewi Alhamdulillah sudah sadar ya sudah sadar jangan kita langsung menanyakan dulu karena dia kondisinya masih lemah ya rasuk banyak baru masuk lagi ya udah sekarang begini saja intinya sudah jelas disini kejadiannya bahwa si Dewi ini menyerahkan darah headnya kepada Ibu Haji dan Ibu Haji itu memberikan uang 500.000 kepada Dewi berarti kan membeli dong ya ya sudah sekarang nanti saya minta hantarkan kamu ke tempatnya Ibu Haji ya ya cuman disitu kamu jangan banyak bicara ya biar saya yang banyak bicara nanti kalau Ibu Haji nanya ini siapa yang kamu bawa ayu bilang saja ini saudaranya bahwa ini bahwa saya ini adalah saudara Bu Ayu gitu aja ya jangan bilang bahwa saya ini sefaat jangan ya saya mau ingin tanya dulu nih darah headnya itu dibuat apa sama dia kemudian apakah betul dia ini bersuami empat atau tidak intinya saya enggak mau memfitnah dulu disini saya mau melihat dulu semua kejadiannya kalau memang betul dia melakukan suatu melanggar daripada syariat Islam baru selebihnya itu urusan saya ya tenang saja Bu Hayu sama Dewi enggak boleh takut jangan takut ya jangan takut sama Bu Haji cukup takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya dengan izin Allah nanti saya tetap ngedampingi kamu ya kamu nggak akan diapa-apakan oleh si Bu Haji ya boleh kalau memang nanti Dewi sudah agak mendingan badannya udah segar lagi kita jalan ke sana ya tapi kalau dia masih lemas ya udah besok saja kita lihat kondisinya Dewi aja ya 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 sudah ya sabat nanti saya mau datang ini tempatnya Bu Haji sama Bu Ayu ini ya intinya saya enggak mau menuduh dulu lah bahwa Bu Haji ini melakukan apa terhadap darah head itu kemudian apakah Bu Haji ini tadi yang dikatakan oleh Bu Ayu ini ada empat laki-laki yang selalu tidur disitu nah ini saya enggak mau memfitnah dulu nih ya bagaimanapun kalau memang dia melanggar daripada syariat Islam bakal saya tegur dia tapi kalau memang itu bukan suaminya bisa saja itu saudaranya kakaknya adiknya kan kita sama saja memfitnah nantinya artinya itu maksudnya kita sedikit dulu aja ya Ya sudah tutup dulu aja benar ya Bu makasih ya Bu siap ini yang saya bilang Bu Haji ya disini ini Bu Haji yang kemarin bawa anak saya kesini ya wis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini dengan Bu Haji oke gini Bu Haji sekali lagi saya mohon maaf saya disini bayi haki saya saudara daripada Ibu Ayu ingin menanyakan perihal kemarin si Dewi anaknya Bu Ayu sempat kesini kan itu ngapain hai 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 lihat ya